Hai guys ketemu lagi dengan yang pastinya dengan channel langkah pasti kali ini saya ingin membahas ataupun kita saling sharing tentang karet yang ada di sini guys Shinsu itu susah hidup banyak masalahnya guys kalau Shinsu kecil gini banyak permasalah guys karet ini yang sering bermasalah guys orang tidak menyangka karet yang disini terbelah peor karena itu mulai ngecil itu tidak pengisapan minyak tidak stabil jadi saya buka ya lagi ini karenya di sini karena kalau kita kasih ya di dalam karetnya posisi di sini karetnya kebuka ini hanya saya sharing tering yang yang belum bagi yang belum memahami ke kadang situ itu susah hidup guys jadi Hai apa sih masalahnya salah satu permasalahan kalau susah hidup sudah itu tapi khusus door Shinsu yang sudah mungkin udah agak lama karena itu membuat memba membatu deh karetnya membatu atau karena udah lama itu yang terjadi saya buka ya posisinya berada di hai 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 karet di dalam sini guys ini kuningan ini pun guys ini namanya namanya kuning atau cincin-cincin karbu kecil ini apabila ada sedikit luka ataupun agak sedikit peot guys ataupun ada kurang lurus inipun susah hidup guys ini dia hai 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 Haiます ini pun salah satu permasalahan ini kalau sudah lama dia biasanya ini ada agak mengecil jadi permasalahan juga bagi siswa kecil yang sudah lama dipakai yang sudah lama Oke. Nah posisinya disini guys Ini karet ini Karet yang disini Ini apabila lama dipakai akan mengecil Akan mengecil Ataupun peot Jadi dia Daya isapnya itu kurang Perhatikan bukan hanya minyak Bukan masalah karbo Minyak itu susah hidup Ini sebagian salah satu Penyebab bisa menjadi susah hidup Kita saling sharing tentang masalah karet Yang ada disini guys Ini penyebab juga salah satu Susah hidup Ini kalau misalnya karet ini bermasalah guys Karet ini Penyebab utama untuk pengisap minyak Karena dia waktu Mesin nyala Dia akan berkembang Jadi secara otomatis Ini Kalau ini bermasalah guys Ini Pasti sinsu kecilnya susah hidup Saya dulu juga pernah agak kebingungan Karena karbo bagus Pengapian bagus Minyak cantik Kenapa kalau dihidupan itu Dia susah Bahkan kalau hidup itu tidak normal Naik turun Naik turun Tidak normal guys Saya teliti Ternyata Inilah penyebabnya guys Karet yang berada di Antara karbo Karbo ke Dexel Ini Antara karbo ke dexel Ini guys Penyebabnya salah satu Sinsu itu susah hidup guys Oke ini sampai disini dulu guys Karena ini sinsunya pun belum selesai guys Jadi Kita hanya saling sharing tentang Karet ini Apa fungsinya karet ini apa sih guys Kenapa sih Tidak seperti Kenapa tidak dilangsungkan Seperti dikasih Babet Ataupun besi yang langsung Tidak Karbo ini langsung Bisa mengenai dexel Kenapa mesti karet Sebenarnya karet Karet ini kan Pasti ada masanya Sekian waktu Pasti dia akan mengeras Bahkan Bukan hanya mengeras Dia akan akan meluka Karena dia Naik turun guys Jadi dia Ini akan Secara otomatis Dia berlambat dan Pasti rusak guys Ini Nah jadi Untuk Antisipasi Kalau misalnya Sisu kita susah hidup Periksalah bagian sini guys Salah satu Periksalah bagian karet ini Kadang-kadang ada Kebocoran Pengisapan itu bocor Jadi otomatis Bagian bocor Bagian ini guys Jadi Ini yang masuk ke karet Jadi Bocor Kebocoran dalam sini guys Itu minyak Tidak normal Tidak normal ya guys Tidak normal Jadi Itu lah guys Oke Mungkin video ini Sampai disini dulu ya guys Keterangan tentang Fungsi karet Yang ada disini Karet dexel Oke guys ya Bermanfaat bagi Yang belum paham Kalau yang udah paham Yoke Kita saling Tautan Saling sharing guys Oke Terima kasih banyak guys Oke Tidak Sampai 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 Terima kasih.